Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Hengi Jadi di video kali ini aku akan memberikan tutorial cara membuat air sehat ikan cupang So buat kalian yang udah penasaran dengan tutorialnya, disingat videonya sampai selesai ya Dan jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe Buat kalian yang belum subscribe dan nyalakan loncengnya biar aku makin semangat untuk buat video menarik berikutnya So langsung aja kita mulai tutorialnya Halo guys, kembali lagi di channel aku, yuk tutorial bersama dengan aku Hengi Nah kali ini aku ingin membuat air ikan cupang sehat ya guys Nah ini kan aku udah beli ikan cupang nih, 10 ekor Nah kadang kalau dikasih air gini ikannya suka sakit guys Jadi kita mau membuat tutorial air ikan cupang sehat ya guys Nah sebelum kita mulai Guys harus sediain airnya Airnya ini harus endapan, minimal 1 hari ya guys Sama tope seperti gini Kadang pakai soliter juga boleh kok Jadi biar aku pakai soliter 4 liter gini Supaya bisa ditingkatkan guys Seperti gini guys Ditingkat-tingkat biar gak makan tempat Nah Kita mulai saja ya guys ya Jadi Udah diisi air Guys Sediain garam ikan Karam ikannya sedikit aja ya guys Jadi Kita kasihnya segini aja guys Sedikit aja Tuh Oke Sedikit-sedikit aja guys ya Ini masih Di air putihnya Soalnya air ini udah aku kasih tadi Obat-obatnya Nah selanjutnya dikasih air ketapang Ini air ketapangnya direbus dulu ya Direbus terus dikasih sedikit aja guys Oke Seperti gitu Biasanya aku kasih Ini guys Kiyo Kiyosaki Ini bagus nih Bentar ya Nah kita lanjut Biasanya aku kasih Obat ini ya guys Jadi dikasih sedikit Setetes aja Setetes Setetes Terus selanjutnya Kasih yang kuningnya Merek Takari Ini guys Kasih setetes Setetes aja Di air Dan kasih yang Sterilizer Ini guys Setetes Setetes aja ya Semuanya Oke Habis itu Tinggal diaduk aja guys Diaduk rata Diaduk rata Nah setelah diaduk Dimasukin aja guys Ikannya semua Satu persatu Biasanya aku masukin dulu Satu-satu Ke toplesnya Habis itu Baru aku Gunting guys Plastiknya Nah Seperti gitu guys Ini ikan-kannya Yang aku beli Yang aku beli guys Tuh Bapak rata Ke toplesnya Nah Setelah semuanya Sudah dimasukin Langsung Gunting aja Ganti Dari Pasti Dimasukin aja Ke toples Gitu guys Ganti Ganti Satu-satu Oke Oke Ples Oke Siap Ini Biasanya Tepin Gak cepat Gitu Oke Oke Aku ada Jual ikan Tupang loh guys Tampilai Gitu guys Gitu 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 Masuk aja Gitu 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 Kalau air ikan Gak dikasih Obat-obat gitu Guys Dia ikannya Suka kuncuk Gitu 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 Kalau Sampai Sakit Ikannya Kan Sayang Jadi Harus Kita Rauk Guys Seperti Gitu Nah Setelah Sudah Siap Ditaruh Ikannya Ke Dalam Topless Disusun Aja Guys Kita Susun Naikin Gitu Guys Biar Rapi Nanti Sejajar Gini Guys Seperti Gitu Sudah Siap Susunannya Seperti Ini Biar Rapi Ya Ini Ikan-ikannya Guys Yang Aku Beli Bagus-bagus Guys Nah Setelah Itu Diskat Aja Guys Biar Ikannya Gak Stres Kelahi Melulu Jadi Jadi Kita Tinggal Diskat Sekat Aja Semuanya Nanti Sehari Kita Kan Kasih Makan Ikan Cupang Dua Kali Ya Guys Nah Setelah Kasih Makan Ikan Cupang Sekat Nya Harus Dibuka Ya Biar Mereka Berantem Biar Eeknya Keluar Guys Biar Ikannya Sehat Seperti Gitu Ya Cara Pelihara Cupang Oh Iya Guys Emang Kasih Tahu Ini Airnya Bisa Tahan 10 Hari Ya Guys Gak Diganti Kalau Ada Eeknya Itu Eeknya Ikan Itu Dicedo Aja Guys Jadi Kita Gak Usah Ganti Air Terus Kan Capek Kan Nah Setelah Dikasih Makan Ikannya Itu Biasanya Dibuka Aja Sehari Dua Kali Jadi Biar Ikannya Itu Berantem Berantem Dulu Biar Sehat Ikannya Biar Eeknya Keluar Biasa Kalau Ikan Itu Kalau Gak Keluar Eeknya Mereka Biasa Suka Kena Sickness Sickness Itu Sisi Nanas Suka Sakit Gitu Jadi Setelah Dikasih Makan Sehari Dua Kali Biasa Saya Kasih Makan Pelet Aja Pelet Aqua Life Nanti Saya Taruh Di Deskripsi Link Saya Beli Di Sopi Cuma Rp40.000 Aja Pelet Tapi Bagus Dia Membuat Warna Ikan Itu Cepat Kuat Warnanya Seperti Gitu Dibuka Aja Skat Dilagain Ikan Ikannya Biar Mereka Sehat Sekitar 10 Menitan Baru Skat Ditutup Lagi Seperti Itu Karena Kalau Ikan Cua Panggil Diberantem Terus Mereka Stress Juga Guys Jadi Kita Kasih Berantem Itu Biar Eeknya Itu Keluar Aja Sih Biar Sakit Biar Sehat Terus Ikannya Seperti Seperti Gitu Ya Guys Nah Guys Kalau Ikannya Nyaman Sama Air Biasanya Dia Buat Bui Guys Di Topes Topes Ada Bui Bui Seperti Gitu Tandanya Dia Nyaman Sama Air Minyak Biasanya Air Ini Tahan Sepuluh Hari Sih Guys Jadi Biar Nggak Capek Ganti Air Melulu Gitu Nah Kayak Gitu Ya Gitu 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 Lata Lata Di Semua Topes Ada Bui Bui Jadi Boleh Kan Nyaman Sama Air Air Nyang Muni Flag Higher Sign Lo Biu Poo 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 The Camp Do Poo 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 Terima kasih telah menonton!